Jajang Halo 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 Selamat Malam jelang pagi, Kobo WOOOOO Yeah, baby That's what I've been waiting for That's what it's all about Selamat malam jelang pagi, bang Happy birthday Makasih Makasih udah adil memindah Thank you Makasih juga udah ngundang di acara Kobo Yang fancy banget ya Fancy banget ikondangan Fancy Pertama kali ya? Pertama kali interaksi secara langsung gini sih Bener banget, satu discord Mulut ke mulut ya, belum wajah ke wajah ya Bener-bener, wah ini luar biasa sekali Merinding aku bang Aduh, aku juga grogi jujur Banyak viewer aku yang ngomong Bang Winda nih udah seperti ayahku Wah, iya ya Iya Serius Aku tau kok, aku tau Gila, diam-diam bang Winda memantau aku Aku memantau, aku memantau Jangan GR dulu Aku memantau banyak youtuber, banyak kreator Cih yaudah Aku ngikutin perkembangan Kobo juga Maaf Cih Jadi gimana perasaannya ulang tahun? Ya seneng, seneng, seneng Seneng banget Apalagi di acara kali ini kan Bang Winda tamu terakhir gitu Jadi aku merasa kayak Aku terakhir, serius? Iya serius, tamu terakhir yang ngobrol sama aku Waduh Iya, jadi kayak Berarti special tuh ya, berarti aku main special Save the best for the last Makasih banyak Hahaha Jadi aku merasa kayak Akhirnya apakah aku menamatkan Birthday Totsumachi ini I'm so happy for you Gila Ya, makasih banget Tapi aku gak bawa apa-apa nih Aku gak bawa hadiah Gak apa-apa Kehadiran bang Winda sudah sangat amat Sebuah hadiah Bagi VTuber Kobo Kanairu ini Alhamdulillah Puji Tuhan Iya Bang Tapi ada adiah Boleh gak aku Aku lumayan bisa nyanyi kayak Kobo Hah? Apa Helma Cina Sari-Sari Enggak nyanyi Ada adiah lah buat Kobo Hah? Lagu-lagu Tadi katanya gak ada bawa apa-apa Ini spontan Oh, spontan Yaudah Coba deh aku dengerin Gimana tuh? Lagunya simpel sih Jadi aku biasa Waktu kerja di hotel Aku suka nyanyi Kalo udah tamu ulang tahun Lagunya begini Ya, suaraku gak sebagus Kobo Tapi lumayan lah Enggak, jangan gitu lah bang Jam Randa Iya Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Kobo Kaderu Akhirnya gak baksa ya Tapi gak apa-apa ya Gak apa-apa Itu improvisasi bang namanya Happy Birthday Happy Birthday Kobo ya Thank you banget bang Aku deh nyanyiin Sama Bapak kematian Yang kata orang-orang Bapak kematian Bapak kematian Bapak kematian begini ya rasanya Bapak kematian Kobo ya Lah Lah Gak gitu Wah Tapi Ada satu lagi nih bang Ada Ada pertanyaan ada apa gitu Mungkin Kobo ke aku Ada challenge bang Sebenernya Oh challenge boleh 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 Oke ini challenge nya Aku puter dulu di wheel Rodak Challenge Siap 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 Wah ini sih Ini sih Bilang Aduh udah ilang lagi Tapi tadi challenge nya Bilang Happy Birthday Ke Kobo dengan suara terkeren nya bang Winda Happy Birthday dengan suara terkeren Iya dengan suara terkeren Suara VTuber cowok gitu ya Ini suara VTuber cowok keren-keren tuh Kurang lebih gitu lah Gak VTuber juga gak apa-apa sih bang Oh gak VTuber Gak apa-apa Pokoknya yang menurut Bang ini kayak Gila gue keren banget Kayak gitu Oke 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 coba ya Oke coba Happy Birthday Aku keren Nah itu menurutku keren Aku suka yang freak-freak gitu sih Menurutmu keren gak? Apakah Jadi itu suara yang membuat Bang Winda berpikir kayak Gila gue keren banget gitu kah Yoi Ya no comment karena emang challenge nya sih Dengan suara terkeren Terkeren ya Aku suka dubbing-dubbing gitu Oh suka dubbing oke Nggak lucu ya Nggak lucu ya Lucu ya Lucu dikit Lucu dikit Aduh makasih Membuatku tertawa dikit Serem ya malah serem Iya Oke anyway Freak-freak-freak Anyway 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 Kan katanya Bang Winda suka merhatiin nih Konten-konten creator Ya Terus first impression Bang Winda ke Kobo gimana? Pertanyaan bagus Jadi aku tuh nonton Kobo Waktu Lagi rising ya 200 ribu subscriber Kalau gak salah Hmm Video pertama yang aku lihat sih Outlast Kalau gak salah Outlast Kenapa tuh? Apakah tiba-tiba muncul Di branda? Waktu itu aku lagi live Aku punya channel kedua Aku lagi live di channel kedua Terus ada yang mention-mention gitu Tentang Kobo Rising VTuber Indonesia Asik Let's go terus? Nah waktu itu aku nonton yang Outlast First impression ya Karena Kobo nanya first impression Pertama kali aku lihat Kobo orangnya Lepas Soalnya Aku sering Bukan sering apa ya Melihat beberapa VTuber juga Kan 90% perempuan ya Hmm Mereka lebih Karakteristiknya Anggun cantik gitu Ih pertama kali nih aku lihat VTuber Kobo Kaneru Si Biru dulu aku manggilnya si Biru Hmm Biru lepas gitu Ada toxic-toxicnya Tapi masih Masih Rasional ya Toxicnya masih gak parah gitu Hmm Kalau first impression sih menurutku Jujur ya Ini sesuatu yang unik gitu Wih Sesuatu yang berbeda Sampai akhirnya Kobo Kobo juga Rupanya Terkenal karena talented ya Bertalenta Bisa nyanyi Bisa main musik Hmm Jangan terbang Eh jangan terbang Sabar dulu Iya ya 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 Jadi itu nilai plus juga Dan Akhirnya aku ngikutin Kobo Aku Lihat pilihan-pilihan game Kobo yang Yang berani Keluar dari zona nyaman Kalau aku berasumsi ya Bener gak sih Kobo waktu itu main Viva Main Dota Hmm 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 Itu bukan game aku banget sih emang Bukan kamu banget Tapi aku ngelihat Kobo Siap melakukan itu Karena Apa ya Kita tuh hampir sama Bo Sebenernya Aku ngelihat aku sama kamu Hampir-hampir sama Secara apa? Secara Ya we love Kita haus Kita lapar We love to grind Itu bener gak sih kalau salah ya koreksi Maaf Aku gak ngerti Aku gak ngerti bahasanya terlalu berat untuk kotak aku Iya Kita cukup Aku ngelihat Kobo cukup berani gitu Ambisius buat grow Iya Itu bagus Iya Menurutku sih itu bagus ya Jadi ya first impression tadi semoga udah terjawab Kobo emang Emang bertalenta Berani berbeda Karakter dan juga pembawaannya juga Berbeda dengan Vituber lain Dan satu Satu hal yang aku respect dan salut dari Kobo ya itu Aku melihat ada Ada Sepercik Sepercik Yang aku miliki gitu ya maksudnya Sama Semangatnya sama Buat grinding gitu Itu sih menurutku Dan itu bagus Tapi Boleh tapi gak? Boleh pakai tapi gak? Tapi kenapa tau? Tapi Terkadang Ambisi-ambisi itu menurutku Terkadang jadi Terkadang Ekspektasi Ekspektasi yang harus dipenuhi sama kita Yang kadang membuat stres gitu Ya Kamu ngerasa gitu gak? Relate 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 gak? Relate Karena aku gimana ya Kalau aku sih Gak tau ya sama atau enggak Tapi kan aku juga streaming Aku suka gitu entertaining Dan streaming juga untuk heaven Tapi Di sisi heaven tuh aku juga punya Apa sih Goals untuk Grow gitu Bukan sekadar heaven doang Makanya mungkin itu yang bikin stres aku sih Wah kita sama banget sih Let's go Kapan-kapan kita deep talk lah ya tentang ini ya Gila kapan-kapan ngopi bang ngopi Gila itu sama aku juga begitu Sometimes Fulfilling expectation Itu susah Untuk berusaha buat Memenuhi ekspektasi banyak orang Apalagi ke Kobo makin grow kan Iya Makin banyak Ekspektasi orang-orang Betul Yang semakin tinggi Tapi satu hal sih yang aku mungkin bisa bilang ke Kobo Pastinya akan ada viewer-viewer yang understandable Yang mengerti Saat kita lagi keluar Lagi sakit Atau lagi healing Lagi jalan-jalan Mereka Adalah viewers- viewers setia yang Pengertian sama kita Content Creator Dan tentunya mereka akan menunggu dengan sabar Tidak men-demand Tidak menuntut Itu sih Itu ada viewer-viewer yang begitu Iya Dan kita semua berterima kasih Buat viewer-viewer yang seperti itu Iya thank you guys Thank you guys Makasih Pak Vibrado Sangat ya Boya Itu sih First impression nya jadi panjang ya Iya gak apa-apa jadi Jadi deep talk nih Jadi deep talk Sorry ya bang Iya gak apa-apa Aku malem-malem gini emang mode deep talk Uset iya sih Enaknya deep talk malem-malem Iya Apalagi Boya Apalagi ya Ada pertanyaan lagi Aku tuh Wah Disini aku Aku mungkin pertanyaan ke Kobo boleh Yaudah ya udah gak apa-apa Nanya balik Ada lagu baru nanti lagu single baru Ada 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 Temen-temen gue tuh suka banget nonton Kobo Oh iya Bang Rijat Bang Rio kalau tau ya Buset gak sih Banyak yang suka ada Weh Weh Syukur ya titip salam ke mereka Yang suka Kobo Pasti pasti Ditunggu lagu single barunya ya Iya Iya Bang Winda Mau ngasihnya Iya Semoga di ulang tahun ini Kobo bisa semakin Semakin Berkarya Main gamenya semakin seru Dan yang paling penting semakin besar Bisa semakin Inspiratif dan membuat viewers- viewers Kobo Makin semangat dalam jalan hari Amin Dan membuat mereka makin good mood Amin Sebagai kreator Amin Makasih ya Bang Makasih Bu ya Kobo thank you banget Eh Bang Bang satu lagi boleh nggak Boleh banget Nyanyi mantra hujan yang versi Bang Winda itu Mantra hujan versi aku Yang helma cilna sima sari-sari Dana manatari Denali naki-naki Ora cina Kinata kinari Itu liriknya berubah sesuai mood Sumpah No padahal aku udah nempel banget sama lirik itu Serius kamu apa lirik itu Aku hafal Helma cina sima sari-sari Dana manatari Denali naki-naki Ora kina sinata kinari Kayak gitu Aku aja udah lupa loh Ya udah lah Ya udah lah kalo gitu Ah lagi dong Bang Lagi-lagi satu lagi Terakhir Janji terakhir Kayak Bang Winda pernah blunder nggak sih Selama jadi content creator Terus kalo pernah Terus rasanya tuh Kayak gimana Terus ngatasinnya gimana Aku mau tau dari perspektif Bang Winda aja sih Oke oke Blunder Blunder sering sih kalo aku ya Ini pasti Kobo nanya gini Karena Kobo mungkin merasa pernah Iya Cuman aku mau tau aja dari perspektif Kan Kobo kan VTuber Bang Winda beda gitu Bukan VTuber Sebagai seorang yang bukan VTuber Dan seorang sepul gitu lah Istilah kata Aduh sepul dong Ya blunder sering sih Bo ya Dan ya puji Tuhan Alhamdulillah masih bisa recover Yang ditanya apa tadi pertanyaan apa Ya kalo misalnya blunder gitu kan Terus rasanya kayak Bang Winda biasanya gimana Kayak Panik kah Atau kayak Bakal gimana-gimana gitu Terus ngatasinnya gimana Tergantung blundernya Tergantung blundernya Kalo panik Jelas ada blunder-blunder yang bikin panik Blunder-blunder yang berhubungan dengan jokes Yang berhubungan dengan lelucon Apalagi udah nggak sangkut paut sama agama gitu Pernah Langsung cepet-cepet di private di cut video-nya Oke Itu ya blunder-blunder yang begitu lah Tapi kalo blunder-blunder kayak Hal-hal yang tidak diluar ekspektasi kita gitu Itu sering juga Bo Iya 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 Misalnya aku Gak berpikir akan sampai situ gitu Gak berpikir sampai situ kayak Mereview jelek gitu Game Gak sengaja itu Iya iya Itu ada sih emang Hal-hal bunder-bunder seperti itu ya Tapi bener-bener kocak sih itu Ya walaupun emang ya Bukan hal yang baik Dibilang hal yang baik enggak Tapi ya lucu sih cuman ya Oke Ya recover bisa yang pasti Kalo menurutku ya Kalo blundernya masih sepele-sepele Ya bisa lah kita recover dengan Dengan cara ya kita private-in dulu videonya Kobo pasti tau lah ya Tau ya Yang blunder-blunder parah itu Aku jujur belum pernah ya Parah-parah banget ya Yang sampai kayak di cancel gitu ya Udah di cancel abis-abisan gitu gak pernah Emang Kobo pernah? Enggak enggak Aku juga gak pernah At the end Ya kembali lagi tadi Bo Pada akhirnya Kalo kita memang tidak melakukan itu Atau mungkin kita Kalaupun memang kita salah Ya kita mengakui At the end viewers-viewers yang Sayang sama kita Akan bantu kita sih Dan khawatir dan sampai titik ini Aku yakin udah banyak banget yang sayang sama Kobo Atau VTuber-VTuber lain Zeta sama Kaila Pasti mereka akan berusaha Fight for content creator kesayangannya Tapi kalo bisa jangan sampe blunder ya Iya iya Tapi panik masih ada Aku sering panik saat blunder tuh Sama bang Apalagi kalo yang gak sengaja Terus sadarnya telat gitu Sadarnya telat Sadarnya selat Sudah sudah viewer gitu Aduh pernah aku itu bang Kayaknya belum lama itu bang Apa tuh? Masih ada waktu gak gitu? Enggak bang Gak usah diomongin bang Kalo gak nyemang gak usah Kalo ada-ada waktu tapi Gak bisa diomongin Oh gak bisa diomongin Kalo berdua aja Tau-tau Ya beberapa tau Tapi kayak udah Udah lewat udah berlalu Ya udah berlalu gitu Aku gak bahas-bahas lagi sih biasanya Ya oke oke Aku belum tau tuh Nanti aku gali lebih dalam lagi ya Enggak usah dikali bang Enggak usah dikali Thank you Thank you konsernya gila Kepet aku di kondangan ini Main banget Iya sama-sama bang Thank you juga udah sempetin hadir ke kondangan ini ya bang Sama-sama ko bo Iya Bang Wina juga semangat terus Siap Kontennya inovatif terus Buat pucil-pucil kematian Ya ko bo juga ya Yoi Oke Dadah ko bo Dadah bang Wina Keep grinding Yoi let's go Dadah biru Iya dadah Hehehe Ow diyor mache d H had ped